Jadi pada belum tau kan, kalau bawang merah itu adalah mengandung antioksidan yang cukup baik untuk menghilangkan dan mengusir flag hitam ataupun melasma yang ada di klip wajah kita. Flag hitam hilang, melasma hilang tanpa modal. Masa iya sih? Ya bener, di video ini adalah mengajarkan kalian untuk menghilangkan flag hitam dengan bahan alam yang satu ini yaitu hanya cukup dengan bawang merah, bumbu dapur, bisa mengusir flag hitam sampai ke akar-akarnya. Hai guys, balik lagi di channel aku, Besti Nurson. Oke guys, seperti janji aku bahwa aku akan hadir setiap hari di tengah-tengah kalian. Dan di video aku hari ini adalah cara membuat masker alami untuk menghilangkan flag hitam yang membandel. Di sini aku hanya menggunakan dua bahan aja yang itu gampang dan murah. Yang satu di antara bahan alami ini kita butuhkan itu gampang banget. Bisa kita temukan di dapur kita sendiri. Bahkan ini juga, tiap hari kita juga untuk memasak makanan atau menu-menu harian kita itu membutuhkan bahan alami yang satu ini. Ternyata bahan alami yang satu ini, bahan dapur aja, ternyata ampuh banget. Kandungannya itu sangat luar biasa untuk mengusir flag hitam kita yang sudah membandel guys. Nah, agar kalian tidak penasaran dengan bahan alami apa sih? Aku membuat masker untuk menghilangkan flag hitam membandel. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe. Terlebih dahulu dan langsung aja kita ke videonya guys. Stay tuned. Oke guys, seperti yang aku katakan di awal tadi bahwa disini aku hanya menggunakan bahan dapur, bahan alami yang aku jadikan untuk masker. Dan ini bisa kita pakaikan untuk mengusir flag hitam yang membandel guys. Disini aku hanya menggunakan bawang merah ya. Bawang merah. Bawang merah ini kita butuhkan setiap hari untuk memasak. Dan kita dapat menemukan bawang merah ini di rumah kita pasti ada dong di dapur ya. Dan harga bawang merah adalah murah banget. Jadi buat kalian yang saat ini tuh nggak tahu bahwa kandungan bawang merah itu bisa menghilangkan flag hitam dan melasma di wajah kita. Nah, dengan menonton video ini supaya kalian tahu bahwa kandungan dari bawang merah ternyata bagus banget untuk menginsir flag hitam membandel atau melasma yang ada di wajah kita. Namun kali ini guys, aku bakal bawang merah ini agar kita memakainya tuh dengan rasa aman. Tidak takut pedas, tidak takut perih. Disini aku bakal kombinasikan dengan minyak sehitung. Dengan dikombinasikan dengan minyak sehitung ini guys, jadi kita pemakainnya itu aman. Tidak takut lagi dengan rasa panas dan pedas pada kulit wajah kita. Dan langsung aja guys, ini bawang merahnya. Nah, aku disini ada dua buah atau dua biji bawang putih, tapi aku akan pakaikan secukupnya aja. Disini aku sudah cuci bersih ya, dikupas kulit arinya dan kemudian dicuci bersih. Dan untuk kalian juga lakukan sama seperti aku ini. Dan untuk kalian pejuang flag hitam yang flagnya itu membandel, nggak pernah mau move on dari kulit wajah kalian. Karena pada dasarnya flag hitam adalah sulit untuk dihilangkan. Tetapi setidaknya, dengan cara-cara yang alami, kita bisa mengurangi kadar dari flag hitam kita guys ya. Jadi dengan rutin dan rajin, pakaikan bawang merah dan minyak sehitung ke wajah kita dalam pemakaian. Tiga kali satu minggu tidak pakai malas, kalian pasti mendapatkan kulit wajah kalian itu lebih cerah. Dan lambat laun flag hitam kalian menjadi menipis dan kemudian pudar dan hilang. Nah, yang jelas butuh banget telaten, konsisten dan rajin tanpa ada rasa mager. Oke guys, dan langsung aja bagaimana cara aku memakaikan bawang merah untuk menghilangkan flag hitam. Setelah bawang merah kita cuci bersih, kita kupas dan kita sudah cuci bersih seperti ini. Dan kemudian guys, kita langsung potong aja menjadi dua. Seperti ini ya, potong menjadi dua. Nah, seperti ini. Nah, sudah dipotong menjadi dua seperti ini guys. Ini tuh yang kita butuhkan adalah getah dari bawang merah ya. Dan untuk pemakaiannya jangan langsung dipakaikan ke wajah kalian. Untuk pemula atau pertama kali memakaikan masker bawang merah, setidaknya bawang merah ini jangan langsung dioleskan di wajah kalian. Tapi, oleskan di punggung tangan kalian ataupun di dagu. Jadi, untuk mengetes bahwa kulit kalian itu sensitif atau tidak ya. Kalau sudah dioles di punggung tangan ataupun dicoba di dagu, tidak ada masalah, tidak ada reaksi apa-apa. Maksudnya tidak gatel, tidak panas, kayak gitu ya. Kalian boleh pakaikan langsung ke flag hitam kalian. Nah, ada yang bertanya mungkin ya, apa nggak panas guys? Apa nggak panaskah? Apa nggak pedas? Selama aku memakai masker bawang putih ini, kulit aku sebenarnya bagus banget untuk memakai bawang merah ini. Jadi, kulit kita masing-masing berbeda. Maka itu aku harus ajarkan ke kalian di tes dulu ya. Jadi, kalau kulit kalian itu sudah di tes, nggak ada reaksi apa-apa, baru boleh pakaikan secara membaik atau cara yang tepat ke flag hitam kalian. Jadi, bawang merah ini adalah mengandung antioksidan yang cukup bagus untuk mencerahkan kulit wajah yang itu bisa meridas flag hitam atau melasma yang ada di kulit wajah kita. Ini juga ada anti-inflamasinya yang itu bisa mengurangi dan menyembuhkan juga jerawat ya guys. Jadi, untuk menstabilkan kadar minyak yang ada di wajah kita dan juga bakteri yang ada di kulit wajah kita itu jadi anti-inflamasinya itu bisa membantu banget. Dan yang jelas bawang merah adalah banyak mengandung antioksidan dan kemudian agar tidak panas pemakaian ke wajah kita, langsung aku bakal kombinasikan aja dengan minyak saitun. Untuk minyak saitunnya terserah kalian. Nah, caranya gimana? Aku disini pakai cara yang mudah aja. Dan aku teteskan minyak saitun, setetes, dua tetes gitu ya guys. Dan kemudian aku bakal oleskan aja ke wajah yang ada flag-nya. Seperti ini, ya. Kayak gini. Jadi, ini tidak panas, tidak perih. Kan ada ya orang yang mengiris bawang merah aja udah perih, pedes kayak gitu ya. Nah, karena kita tambahkan dengan minyak saitun dan ini tidak perih, tidak panas ya. Nah, seperti ini aja. Jadi, kita oleskan aja di bagian flag-nya ya guys. Nggak usah ke seluruh wajah. Nah, misalnya flag-nya disini. Apa di dagu, apa di jidat, kayak gitu ya. Jadi, oleskan aja di bagian flag-nya. Seperti ini. Nah, cukup gampang. Cukup mudah, murah. Nggak usah pakai modal bawang merah. Kita ambil di dapur. Pasti ada bawang merah. Nah, cukup gampang ya. Dan ini, pakaikan secara rutin tiga kali dalam seminggu guys ya. Nah, pasti flag hitam kalian atau melasma yang ada di wajah kalian itu lambat laun akan menipis. Dan wajah kalian akan menjadi cerah. Dan yang jelas, karena flag-nya tipis lama-lama, kalau kalian rutin untuk mengoleskannya si bawang merah dan minyak saitun ini, pasti flag-nya lama-lama memudar dan kemudian hilang. Jadi, tanpa harus kita melakukan laser dan biaya yang mahal untuk melakukan perawatan, kita hanya cukup memakai bawang merah saja. Bahan alami, murah, mudah, tanpa ada kandungan kimia yang kita itu takut wajah kita itu rusak. Dan setelah dioles, 1-2 menit kayak gini, biarkan. Kemudian, kalian setelah itu bisa membilas dengan air yang bersuhu normal, air yang bersih ya. Dan lalu, dikeringkan memakai tisu. Setelah kalian mengeringkan memakai tisu dan wajah kalian itu sudah benar-benar bersih, kalian bisa pakaikan moisturizer atau pelembab ya guys, agar hasil dari pemakaian masker bawang merah tadi itu bisa maksimal ke kulit wajah kalian. So guys, ini adalah cara menghilangkan flag hitam membandel di kulit wajah kalian hanya dengan memakai bawang merah saja ya. Dan siapa sangka sih bawang merah bisa menghilangkan flag hitam kita. Jadi kan kita itu heran banget yang kita belum pernah tahu bahwa kandungan bawang merah itu adalah sebenarnya banyak mengandung antioksidan. Jadi, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa bawang merah bisa mengusir flag hitam secara baik dan tidak ada salahnya buat kalian untuk mencoba dong. Nah, semoga tips ini berguna buat kalian semuanya. Apalagi buat kalian yang memiliki masalah flag hitam dan pejuang flag hitam pada umumnya. Nah, so guys, semoga video ini berguna dan bermanfaat. Oke guys, semoga kalian mencobanya di rumah ya. Dan jika kalian suka dengan video aku hari ini, silakan tinggalkan like dan subscribe pada channel ini dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya guys karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video. Goodbye.